Assalamualaikum, hai mam, saya semuanya Terima kasih ya sudah mampir di channelku, Kori Mama Salza Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin Ini aku tuh lagi perjalanan mau menuju ke pasar ya teman-teman Dianterin sama pak suami ya, bonceng naik motor Jadi ini tujuannya mau ke tempat penyembelehan unggas gitu loh teman-teman Kayak ayam, bebek, dan entok gitu ya Sekalian nanti dibersihin bulunya dan dipotong-potong Jadi alhamdulillah teman-teman kemarin pak suami pulang kerja itu Dikasih mentok ya sama temannya Satu ekor tapi gak terlalu besar Tapi ya apa namanya masih muda gitu ya Jadi nanti dagingnya tuh gak alot gitu Nah kalau dikerjain sendiri kan bakal makan waktu yang lama ya teman-teman Dan aku juga kayaknya gak bisa ya Motong-motonginnya, belah-belahin perutnya kayak gitu-gitu ya Gak bisa Jadi udah ini aku potongin aja di pasar ya Ongkosnya cuma 10 ribu Udah terima jadi, udah bersih, udah dipotongin ya Jadi gak capek-capek lagi Nah rencananya nanti mentoknya ini mau dimasak rica-rica gitu teman-teman Cuma nanti sebagian aku pisahin ya buat mas Zafran Karena mas Zafran kan belum bisa makan pedes Terus karena udah dipotong-potong Begitu sampai rumah langsung aku cuci dan aku sisikan dulu ke dalam kulkas Terus langsung aku siapin perbumbuannya Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemiri, jahe, kunyit Dan aku kasih kencur ya sedikit Nah ini semua nanti akan aku haluskan Kalau teman-teman gak suka kencur bisa langsung di skip aja Oke disini aku haluskan dulu ya teman-teman Aku mau pakai chopper aja Jadi nanti untuk bumbunya gak terlalu halus Oke lanjut dihaluskan aja Ini aku kasih air sedikit ya Biar nanti tuh lebih lancar gitu muternya Oke langsung aja teman-teman Aku mau mulai masak Disini aku udah siapin wajan yang besar ya Kemudian ini minyaknya secukupnya aja Terus aku tumis bumbu yang udah aku haluskan tadi Terus aku tambahin aromatiknya ya teman-teman Serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk Nah kalau udah ini pokoknya ditumis-tumis sampai matang dan harum Oke ini bumbunya udah matang teman-teman Langsung aja dia aku masukin mentok yang udah dicuci bersih ya Kalau untuk rica-rica ini potongannya memang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Jadi nanti tuh kayak apa namanya bumbunya tuh luget gitu Terus kalau udah tinggal ditambahin air Ini aku tambahin agak banyak ya teman-teman Nanti kan ngerebusnya agak lama ya Biar lunak gitu ya Daging mentok kan gak seperti daging ayam ya Terus udah deh tinggal ditambahin perbumbuan duniawi Terus disini aku juga kasih kecap ya teman-teman Secukupnya aja Nah kalau udah wajarnya ditutup biar cepat empuk ya Sebenernya ini kalau dikasih daun kemangi tuh enak banget teman-teman Jadi kalau udah hampir matang terus ditambahin daun kemangi gitu ya Pasti ini mantep banget ya Sayangnya aku tuh lupa beli tadi Jadi yaudah begini aja ya teman-teman Alhamdulillah ini udah mateng Kuahnya juga udah menyusut Ini udah empuk ya teman-teman Jadi gak usah aku pindahin lagi ke wadah Jadi biar di wajan aja kayak gini Nanti kalau lagi pengen makan tinggal diangetin aja Kemudian untuk D'Alma sama Mas Zafran Disini udah aku pisahin ya teman-teman Yang daging-daging Terus ini juga udah aku ungkep Jadi tinggal digoreng aja Oke Alhamdulillah ya teman-teman Ini lauk makan siangnya udah jadi Rica-rica mentok sama mentok goreng ya Terus aku lanjutin sama kegiatannya Kak Salwa ya teman-teman Ini tuh sebenernya udah sore Udah hampir menjelang maghrib gitu Nah ini Kak Salwa lagi beris-beris kamar dulu Katanya lumayan berantakan Dan Kak Salwa juga punya PR Cucian yang udah bersih banyak ya teman-teman Yang dilipat sama yang di setrika Terus sekarang lanjut Untuk lipat-lipat bajunya dulu teman-teman Ini baju-baju yang dilipat nih Yang selain seragam ya Jadi yang baju-baju harian aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau udah sekarang tinggal dimasuk-masukin ke lemari aja Mulai sekarang nih teman-teman Kak Salwa katanya mau nyetrika sendiri pakaiannya Jadi alhamdulillah ya teman-teman Bisa meringankan kerjaan rumahku ya Ya walaupun mungkin hasilnya gak semulus Apa namanya Karena masih pemula ya Gak serapi itu Tapi yaudah gak apa-apa Biar dia belajar juga Sebenarnya sebelumnya tuh Belum aku izinin teman-teman Dia nyetrika Karena ya itu tadi Takutnya belum rapi Jadi sekarang gak apa-apa Aku ajarin ya teman-teman Biar nanti tuh terbiasa gitu ya Nyetrika sendiri Ngurusin apa-apa yang punyanya sendiri dulu Biar nanti tuh kalau udah dewasa tuh Biasa gitu sama pekerjaan rumah Nah ini katanya Kak Salwa habis ini Mau ngerjain tugas Jadi cuman nyetrika seragam Yang mau dipakai besok aja nih teman-teman Ini seragam pelamuka ya Jadi yaudah Biar diserika dulu sebentar Jadi biar besok pagi tuh gak rempong ya Harus nyetrika seragam Satu setel gitu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman Karena nyetrikannya udah selesai Udah malem juga Jadi habis ini kami mau istirahat Mau kumpul dulu di depan TV Sambil ngobrol ya Jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman Semoga videonya bisa bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Maafah bila ada salah-salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.